GPM Klasis Pulau Ambon Utara gelar persidangan ke-11 tahun 2023. Jemaat Hunut melaksanakan persidangan ke-11 GPM Klasis Pulau Ambon Utara pada Minggu 5 Maret 2023 bertempat di Gedung Gereja Elim dengan tema Beritakanlah Tahun Rahmat Tuhan Telah Datang dan Kerjakanlah Keselamatanmu. Diawali Ibadah Minggu dipimpin Pendeta Desito Sela. Persidangan ke-11 GPM Klasis Pulau Ambon Utara dibuka secara langsung oleh Pendeta Isak Hendrik Hetaria bersama Penjabat Wali Kota Ambon Baudewin Watimena yang ditandai dengan penekanan tombol sirine secara bersamaan. Dalam sambutannya Pendeta Isak Hendrik Hetaria selaku Wakil Ketua 2 MPH Sino DGPM Maluku mengatakan beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian bersama dalam persidangan ke-11 Klasis GPM Pulau Ambon Utara diantaranya peningkatan kualitas pendidikan SDM Pedesaan, kualitas ekonomi rumah tangga, jaringan pemberdayaan di berbagai bidang dan literasi budaya lokal. Selain itu juga adanya advokasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah sehingga dapat terbangun komunikasi politik di tengah warga gereja dengan pemerintah secara baik. Untuk itu beberapa hal yang telah disampaikan tersebut kiranya menjadi perhatian bersama jemaat dalam persidangan nantinya. Pertama, kualitas pendidikan sumber daya manusia yang disana. Kedua, kualitas ekonomi rumah tangga. Ketiga, jaringan pemberdayaan di berbagai bidang. Ketempat, literasi budaya. Literasi budaya lokal. Kelima, jaringan advokasi masyarakat dan kebijakan. Ketiga, komunikasi politik dan pembinaan delokrasi warga gereja. Kelima, daya lorong pelestarian budi sebagai sakramen budi tukar. Sekarang strategis yang itu harus dipikirkan dalam si dan diri jari ini dengan melihat pada potensi jemaat-jemaat atau klasis-klasis jemaat termasuk di dalamnya 17 jemaat di klasis doang-amun. Sementara itu, penjabat wali kota Ambon, Baudwin Watimena menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas nama pemerintah kota Ambon kepada GPM mulai dari MPH, MPK, dan seluruh jemaat yang selalu memberikan ruang bagi pemerintah kota Ambon menyampaikan berbagai hal terkait program kerja melalui mimbar-mimbar persidangan. Persidangan ke-11 GPM klasis Pulau Ambon Utara harus dapat dijadikan sebagai wahana untuk evaluasi, koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi antar warga gereja dalam menentukan rencana program pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas keutamaan seiring dengan derasnya arus perkembangan modernisasi, globalisasi sebagai efek dari kemajuan zaman. Sebagai mitra pemerintah kota Ambon untuk pembinaan mental dan spiritual bagi warga Kristiani, pemerintah kota berharap gereja akan semakin kuat dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui gereja antarumat beragama. Wati Mena juga berharap dukungan dari seluruh keluarga besar jemaat atas 11 program kebijakan pemerintah kota Ambon yang sementara dijalankan saat ini untuk pembangunan dan kemajuan kota Ambon ke arah yang semakin baik. Pemerintah kota Ambon memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada gereja perusahaan menurutu dalam sebuah tingkatan bergajar dari pemerintah MPK 1 dan 5 jemaat yang selalu memberikan berbuah bagi pemerintah kota melalui timbar-timbar persidangan dalam rangka kami dunia kebaikan berbagai harga menjadi pemerintah kota yang selanjutnya kami harapkan bisa menjadi bagian dari pemerintah kota beri yang besar menurutu dalam setiap tingkatan. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Sidang Klasis Ambon Utara Albert Huayi menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya kegiatan persidangan ini dapat berjalan dengan segala baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan persidangan ke-11 GPM Klasis Pulau Ambon Utara berlangsung selama dua hari dari tanggal 5 Maret hingga 6 Maret 2023 dan diikuti 17 jemaat di Klasis Pulau Ambon Utara. Terima kasih telah menonton!